Kasiat gelang cemeti alih kayu kurung, menetralisir aura negatif seperti ilmu gendam yang akan menyerang dan dapat digunakan untuk melindungi aksi pencurian sehingga bila pencuri melakukan aksinya akan dibuat linglung tidak bisa melarikan diri atau pulang sehingga ia tetap terkurung di dalam rumah di mana dia melakukan aksinya. Kayu kurung ada juga yang biasa menyebut akar mimang atau kayu pamengkang jagad, kombong, walaupun sangat jelas perbedaan energi juga kata antara kayu dan akar. Kayu kurung adalah bagian tumbuhan atas yang memiliki bentuk berlubang atau kombong alami biasanya sulit didapatkan. Sedangkan akar mimang adalah tumbuhan bagian bawah sebagai penyerap makanan yang cukup mudah didapatkan. Kayu kurung dipercaya masyarakat Kalimantan memiliki tuah yang luar biasa dan sangat bagus dipakai untuk syarat rumah ataupun tempat usaha dari musibah pencurian. Menurut cerita orang-orang tua dulu rumah yang ditaruh kayu kurung ini apabila dimasuki pencuri maka sang pencuri akan linglung tidak bisa keluar lagi. Selain itu tuah lain kayu kurung dipercaya sebagai pelindung dari serangan goib. Hal ini wajar saja karena secara energi kayu kurung ini mengandung energi yang sangat besar. Silahkan cek energi alaminya atau tanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya. Memanfaatkan benda-benda yang ada di alam yang telah diciptakan Allah SWT Sang Maha Pencipta dengan kelebihan-kelebihan pada tiap-tiap ciptaannya. Berikut adalah sebuah kayu yang unik dan terkenal dengan kelangkaannya. Kayu ini adalah kayu kurung. Kayu ini dinamakan kayu kurung karena memiliki bentuk yang berbentuk lubang atau huruf O yang terdapat pada kayunya yang tumbuh alami tanpa adanya sambungan. Kayu kurung merupakan kayu yang langka dan sulit untuk ditemukan saat ini. Foto di sini adalah contoh kayu ini biasa terdapat pada pedalaman hutan konon jarang terjamah manusia dan memiliki lintasan yang rumit dan berbahaya. Kayu ini dulunya begitu populer digunakan sebagai pelengkap untuk membangun rumah atau hiasan rumah tambahan bagi mereka yang memiliki rumah baru. Kayu ini biasanya akan digantungkan di tempat tertentu pada rumah, dengan tempat yang cukup tinggi dan jarang terlihat oleh orang lain. Kayu kurung ini dulunya dipercayai mempunyai khasiat untuk mengurung pencuri yang masuk pada rumah Anda dengan cara melemahkan tenaga pencuri yang ada di rumah Anda agar tidak dapat keluar dengan membawa barang curian saat menyambangi rumah Anda. Ia akan berubah mendadak lemas dan kehilangan seluruh tenaganya seketika tanpa alasan atau sebab yang jelas yang dapat dijelaskan oleh orang awam. Alkisah dari masyarakat dahulu kala kayu kurung merupakan sarana kayu yang dirituali khusus dan digunakan sebagai sarana untuk penjaga rumah, yang digunakan oleh para penduduk tertentu di Kalimantan untuk menjadi sarana keamanan rumah mereka. Mereka akan tenang-tenang saja saat harus bepergian keluar rumah, jarang di rumah, atau pada saat mereka harus meninggalkan rumah berhari-hari karena mereka mempunyai syariat kayu kurung yang mereka percaya sebagai syariat penjaga rumah mereka agar rumah mereka aman dan baik-baik saja terus-menerus. Kayu kurung ini memiliki bentuk yang berbagai macam yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya karena merupakan kayu kurung yang alami bentukan oleh alam dan bukan merupakan bentukan oleh manusia. Jadi tentunya setiap kayu yang ditemukan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri namun teti konsep yang sama yaitu terdapat kurung pada bagian tengah kayunya. Kayu kurung ini sangat unik. Bentuknya seperti kayu pada umumnya yang membedakan kayu kurung dengan kayu biasa pada luar kayunya memiliki keunikan, dan keanehan tersendiri yaitu kayunya melingkar yang saling bertemu tidak terputus dan bersambung secara alami pada kayunya itulah sebabnya jenis kayu ini dinamakan kayu kurung. Kayu kurung merupakan sebuah kayu legenda. Dikatakan legenda karena kebanyakan orang hanya mendengar ceritanya saja tanpa pernah melihat bentuk wujudnya. Menurut kepercayaan suku pada laman Dayak Kalimantan kayu ini terdapat di tempat tersembunyi dari pohon purba di dalam hutan rimba. Suatu media yang diambil dari proses alam yang memiliki khasiat daya kekuatan secara alami. Setiap jenis kayu memiliki karakter dan manfaat yang berbeda-beda, sehingga membuat sifat masing-masing jenis kayu juga berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi pula oleh keunikan atau karakter iklim di mana jenis kayu tersebut dapat tumbuh, sehingga setiap jenis kayu memiliki kegunaan, khasiat, kelebihan, yang berbeda-beda pula. Ada pun faktor yang mempengaruhi daya guna, karakter setiap jenis kayu. Semua itu masih dalam dimensi fisik. Selanjutnya dalam dimensi metafisik akan adanya tuah di dalamnya. Sebagai perlindungan diri, perlindungan dari ilmu hitam, guna-guna, pagar dari makhluk halus, mengurungkan niat jahat seseorang, membatalkan niat orang jahatnya kepada kita, menetralisir segala gangguan sihir ilmu hitam. Sebagai syarat bila ditaruh di atas pintu atau dekat jendela rumah, bila ada perampok atau maling yang masuk ke dalam rumah, toko atau kantor maka secara gaib perampok atau maling tersebut akan berutar-putar di dalam rumah sampai pagi, dan lain sebagainya. Cemeti Ali terbuat dari kayu dan bahan pilihan yang dipilih, diisi dan dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga Cemeti Ali memiliki keunikan tuah tersendiri yaitu bagaikan mesin diesel yang apabila kontak badan si pemakai, maka akan secara langsung mengaktifkan tenaga dalam si pemakai yang mana akan memancarkan aura kewibawaan dan perkasi yang terselubung di dalam dirinya. Keunikan lainnya dari Cemeti Ali, tidak hanya menambah rasa kepercayaan diri si pemakai, tetapi juga dapat menambah rasa keberanian dan rasa aman, serta dapat menambah rasa keimanan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Itulah makna tuah keselamatan yang sangat sempurna. Adapun hasiat dari Cemeti Ali di antaranya, bila diletakkan digantung di rumah, insya Allah rumah lebih terasa nyaman, awal rumah lebih terasanya adem nyaman dan tentram dan insya Allah terhindar dari marah bahaya pencurian dan kebakaran. Bila dibawa di dalam mobil, dibawa, kemana pergi, insya Allah terhindar dari bahaya kecelakaan, begal dan perampokan. Bila pemakai berhadapan dengan siapapun lalu terjadi percekcokan mulut, lalu pemakai membentak maka musuh tidak berkutik, terpelihara dari segala gangguan makhluk halus seperti sihir, santet, hipnotis, gendam dan sejenis dari jin dan manusia. Mendapat keselamatan bila berpergian jauh, serta memancarkan daya kewibawaan, sehingga orang jahat segan, takut melihatnya. Mendatangkan rezeki yang tak terduga dari hasil usaha yang dikerjakan. Rezeki bisa datang tanpa disangka-sangka sebelumnya, misalnya lewat pemberian, Hadiah Pagar gaib Diberi keselamatan dari segala bahaya dan senjata baik, senjata tajam bahkan senjata api. Melunturkan energi negatif yang ada di dalam diri, sehingga nantinya akan menimbulkan aura perkasi dari dalam dirinya dan akan merasa lebih percaya diri, lebih terlihat berani dan bijaksana dan mendapatkan ketenangan batin saat memakainya. Dapat mengobati orang kesurupan, baik dari gangguan jin ataupun kiriman orang baik berupa teluh atau santet, dengan cara meletakkan cemeti di sela-sela jempol dan telunjuk jari kakinya, atau rendamkan cemeti di dalam satu gelas air, sekitar 5 menit, lalu air itu diminumkan ke orang yang kesurupan tadi, dan masih banyak manfaat yang lainnya.